Hai semua welcome back to channel Mami Bong Di video kali ini Mami akan membuat kue kering putri salju milo Gimana cara bikinnya dan apa aja bahan-bahannya Simak video ini sampai selesai Berikut adalah bahan-bahan yang kita perlukan ya Untuk lebih lengkapnya bisa langsung aja di cek di description box Langkah pertama kita siapkan wadah Lalu masukkan 200 gram blue band cake and cookie Lalu ini ada gula halus Kita masukkan dengan cara diayak terlebih dahulu Kedua bahan ini langsung aja kita aduk menggunakan whisk Seperti ini kurang lebih 1,5 menit lah ya Ini sampai creamy, pucat dan mengental Nah seperti ini dia penampakannya ya Dia udah mulai pucat, creamy dan udah mengental kayak gini Ini tekstur yang emang kita inginkan Next kita masukkan 1 butir kuning telur Aduk kembali menggunakan whisk setercampurnya aja ya Kurang lebih 30 detik sampai ya semenitan gitu Next kita siapkan ayakan Lalu masukkan ini ada tepung maizena Kemudian masukkan juga susu bubuk Untuk takaran bisa langsung cek aja di description box ya Lalu ini ada coklat bubuk Masukin aja langsung juga Kemudian bahan-bahan ini kita ayak terlebih dahulu Lalu kita aduk sebentar setercampurnya aja Menggunakan spatula ya Seperti ini Next lanjut kita masukkan tepung terigu Sedikit demi sedikit ya Dengan cara diayak terlebih dahulu Lalu aduk setercampurnya aja Menggunakan spatula seperti ini ya Kemudian masukkan kembali tepung terigunya Secara bertahap Jangan langsung dimasukin semua Biar kita bisa ngerasain tekstur adonan yang kita inginkan Biar nggak kekerasan ya Biar nggak kebanyakan tepung Nextnya ini Mami lanjut aja ya Ngaduknya pakai tangan seperti ini Karena udah mulai berat Dan pakai tangan kayak gini lebih enak Kita bisa lebih ngerasain Apakah adonannya udah pas atau nggak Ini Mami tambahin lagi ya Tepung terigunya sedikit demi sedikit aja Karena Mami rasa masih lembek Masih lengket Nah ini adonannya udah cukup Udah pas Mami rasa segini aja ya Ini udah pas banget Next Mami siapkan slipman kayak gini Ini adonannya udah ready Lalu ambil secukupnya adonan Kita rapikan terlebih dahulu seperti ini Kemudian tutup dengan plastik kayak gini ya Alas dengan plastik seperti ini Plastik apa aja Kemudian kita pipihkan Menggunakan rolling pin seperti ini Untuk ketebalannya Nggak sampai 1 cm ya Kurang lebih 0,7 sampai 0,8 cm Next kita siapkan Catakan bulan sabit seperti ini Kalian bebas sih pakai catakan apa aja Hanya pada umumnya Kalau putri salju kan Bentuknya bulan sabit kayak gini ya Ini dia hasil catakannya Dia cakep banget Langsung aja ini hasilnya Kita letakkan di loyang bakaran Lanjutkan proses mencetak Hingga keseluruh adonannya Hingga adonannya habis dan selesai Ini udah siap, udah ready Udah cakep banget ya Ini siap kita panggang Di oven yang sebelumnya udah kita panaskan Ini mami panggang Di suhu 150 derajat Api atas bawah Selama kurang lebih 20 hingga 25 menit Atau sesuaikan ya Dengan oven masing-masing Next kita racik Taburannya ya Ini ada gula donat Mami pakai 100 gram Lalu ini ada 1 saset Susu bubuk Milo Langsung kita masukin Kemudian Mami juga masukin 1 sendok teh coklat bubuk Kemudian semua bahan ini Ketiga bahan ini ya Kita aduk rata aja Oke untuk balurannya ini Udah dan ya Balik ke kuenya yang dipanggang Ini udah selesai dipanggang ya Ini cakep banget hasilnya Dia rapi, cantik, terus enak pokoknya Langsung aja cookiesnya ini Langsung kita balurin ya Masukin ke taburan gula tadi Ini mau dalam keadaan panas-panas Nggak apa-apa dibalurin kayak gini Mau nunggu dingin juga Nggak masalah Nah ini dia penampakannya Setelah dibalurin ya Wuhh, cakep Cantik banget ya Lanjutkan membalur Kesemua cookiesnya ya Sampai selesai Nah ini Mami pisah-pisahin ya Yang udah siap Yang udah dibalurin semuanya Mami letakkan di wadah Di loyang kayak gini aja Nah seperti ini dia penampakannya Mami taburin lagi Dengan taburan gula yang tadi ya Kayak gini aja sambil disaring Biar jatuhnya lebih cakep Lalu Mami taburin juga Dengan coklat bubuk kayak gini And tadaa Ini dia hasilnya Dia cantik banget ya Cakep banget Dan ini siap Kita kemas aja di toples Atau di tempat yang kalian suka Dimana Kayak gini Mami Biar lebih natural lagi Looknya Biar lebih enak Dilihat nih Kita taburin lagi Kayak gini Biar dia cakep Di dalam toples ya Oke ini dia penampakannya ya Dia cakep banget Ini siap kita icip Kita lihat dulu Dalamnya kayak gimana Nah dia kayak gitu ya Dia renyah Tapi dia lembut juga Dan coklatnya tuh bener-bener berasa Terus ada manis-manisnya Ada sensasi milonya Dan juga sensasi taburan coklat bubuk Mantep banget ya Nah itu dia video Mami kali ini Terima kasih ya Yang udah bersedia nonton Please like, comment, share, dan subscribe Sampai jumpa di video Mami selanjutnya Bye-bye Bye-bye